Ini alat, semua bekas, ini barang bekas Pak, ini besi bekas, tidak jual, tidak beli di toko, enggak, besi bekas, ini aluminium bekas, semua serba bekas, modal Rp40.000. Jadi ini modal Rp40.000 bisa menciptakan untuk puluhan juta? Alhamdulillah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip, kali ini Bang Jago diselesa menjalankan ibadah kuasa ya, ini mendatangi salah satu warga masyarakat ya, yang ada di Talmolo, Bapak Kahar Botutie. Ini ya, bisa dibilang Bang Jago bro, jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Kahar. Waalaikum, salam Bang Jago ya. Sehat Pak Kahar? Alhamdulillah sehat. Di masa kuasa ini, di bulan kuasa bagaimana sehat ya? Bersama keluarga ya, Alhamdulillah. Bang Jago lagi di samping Bang Kahar. Beliau punya skill dalam membuat berbagai ini, juga pengusaha bro. Jadi begini Bang Kahar, ini kedatangan Bang Jago juga bersama Bang Kahar ini kan, mendapat info dari Bang Atun. Ini Bang Atun ini menyampaikan juga ada salah satu bos yang ada di Talmolo. Bukan juga bos. Enggak. Orang yang dikenal gitu, Bang Kahar ini kan juga, kalau Pak Botutie ya, itu masih keluarga dengan Pak Almarhum. Alhamdulillah, masih Paman ya. Paman ya? Keluarga dekat. Iya. Jadi Bang Kahar gini Bang Kahar, ini kan punya kealian buat kayak, ini timah? Iya, timah. Timah bekas. Timah bekas? Timah bekas, jadi-jadi, barang jadi. Oke, jadi Bang Kahar, ini kan Bang Jago, ini kan bisa nggak seperti timah yang sekarang ini Bang Kahar, ya, lakukan ini sebagai mata pencarian kan? Iya, iya. Ini seperti apa sih? Ini dijual sejak tahun berapa maksudnya? Dijual Alhamdulillah dari tahun 2014. 2014? Ya, 2014. Kebetulan, ya waktu itu 2014 baru satu-satu, ya Indoraya di belakang, kebapak Haji Ato. Iya, kebetulan dia awalnya itu 300 kilo, 300 kilo awalnya. Kemudian, karena di waktu musim tuna ada, saya tidak bisa jual di, untuk Pukat, karena Pukat murah, 45 ribu. Tapi kalau untuk tuna, 75-80 ribu per kilo jual di, apa, warung-warung. Warung-warung ya? Warung-warung ya, toko-toko pancing di Gorontalo, kebetulan sumur mas, primas itu saya yang isi. Oh, Pak Kahar juga yang indah. Kebetulan kalau, apa, kosong mereka punya, ya telpon sama saya. Iya. Jadi seperti apa Pak, bisa tunjukkan untuk Anda? Alhamdulillah ini, ya, dengan alat buatan sendiri, buatan ciptakan sendiri, ini diciptakan sendiri. Iya. Ini alat, semua bekas. Ini barang bekas Pak. Barang bekas. Ini besi bekas. Tidak, tidak jual, tidak beli di toko, enggak. Besi bekas. Ini aluminium bekas. Sama serba bekas. Modal 40 ribu. Jadi ini modal 40 ribu bisa menciptakan untuk puluhan juta. Alhamdulillah ya, begitulah. Ini, ini, ini hasil sana, hasilnya. Ini kalau ini apa namanya ini? Kalau ini cako untuk tuna. Gaba. Prandel. Dibuat oleh para nelayan. Nilayannya, untuk menangkap ikan. Iya. Kebetulan kalau ini cuma ini yang saya buat. Kalau ini ada orang lain yang buat. Saya, ya, cuma kasih pilah atau gaji sama mereka. Ini kan pembuatan, ini kan, kalau untuk bahan-bahannya ini dari bahan bekas ya? Ini sama bahan bekas. Kebetulan bahan bekas ini dari bos-bos besi tua yang ada di orang tahun. Kayak Mas Joko. Tidak, Mas Joko tidak masuk. Kebetulan dia kirim Jakarta, eh Jawa. Cuma, eh, Haji Rahmat Dembe. Rahmat Dembe, ya. Ibu Haji yang di Muka Ajija. Kebetulan murah sama dorang, 225 ribu per kilo. Ya, jual sampai 75 ribu, sampai 100 ribu lah. 100 ribu, ya. Kalau umpama jual di pasar, ya 100 ribu per kilo. Tapi cairan. Cuma kalau untuk grosir, jual 60 ribu, 70 ribu lah. Ini, di Bang Jago, lagi temunya Bang Karya. Ini bisa dibilang Bang Jago. Karena pembuatan ini, seperti alatnya dari ini, bro. Untuk dibuat kayak ini, ya. Untuk cetakan timah kadondong, 1,5 ribu. Timah kadondong ini untuk buat apa ini? Pukat. Pukat. Pak Jeko. Pak Jeko, bro. Tapi kalau untuk ladung juga ada, ya. Ini cetakannya. Ini dibuat Bang Kahr, ya. Ini modal 4 ribu saja. 40 ribu, bro. Sama bekas. Dan ini, ya, hasilnya. Ini hasilnya. Ini dibuat kayak ladung, ya. Ya, untuk tuna. Untuk tuna juga, bro. Ini cetakannya. Ini cetakannya ada 2, bro. Kalau bisa dilihat, ya. Ini. Ya. Kemudian, nah, dijadis satu. Jadi hasilnya. Ini keluar biasa jadi bagi. Jadi kalau untuk pembakarannya gimana itu? Ya, Alhamdulillah cuma kayu api biasa. Kayu api. Kayu api. Baru, ya, dibuat. Dibuat balangannya. Ada, ya. Saya dimana-mana orang kenal jual alat lengkap. Siap. Alat-alat nilai lengkap itu nilai-nilai. Dan juga dikenal juga, ya, Bang Kahr juga punya kapal, ya, pamung. Alhamdulillah 2004. Itu sejak kapan? 2004 itu. 2004, ya. Dan sekarang ini tetap? Oh, sudah. Maksudnya, karena... Sudah mulai. Maksudnya itu bangkrut, Pak. Bangkrut. Pertama? Merintis usaha? Pertama, bangkrut itu dengan adanya tamo. Bangkrut, ya? Iya, bangkrut. Tapi sampai dengan saat ini? Alhamdulillah, ya, bisa lega kembali. Lega kembali. Dengan adanya menciptakan suatu alat. Modal Rp40.000, alhamdulillah. Omset per bulan puluhan juta, lah. Wow. Biasa, lu. Ini bangkah, ya. Ini dengan modal Rp40.000 aja, bro. Alhamdulillah, kalau dia dua ton, kali lima-lima belas ribu per kilo. Iya, kalau untuk peminat banyak atau gimana, Pak? Ya, alhamdulillah, ya, lebih lah. Ini biasa, ya, laris manis juga, ya, Pak? Alhamdulillah, ya. Ini putra Gorontalo. Tapi, bapak sudah dikarunianin. Anak atau cucu? Ya, alhamdulillah, ada lima anak. Lima anaknya? Kemudian, ada tujuh cucu. Istri orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Orang Suawa. Suawa, ya? Ya, Suawa. Bonebolango. Siap. Bang Jagut juga, warga Bonebolango, Pak. Oh, alhamdulillah, ya, sama saham. Istri orang Bonebolango. Tapi, di Tapa. Oh, kalau ini Boneda? Boneda, ya. Suawa, siap. Jadi, bro, ini ada nggak penyampaian untuk pada pemerintah? Biasa, Pak, itu ada bantuan nggak dari pemerintah? Kayak memberikan bantuan berupa alat atau memang dana dalam usaha yang? Nah, untuk sementara memang belum ada karena dari awalnya beberapa macam produk yang saya berikan kepada pemerintah. Itu pun ada yang dari Jakarta. Iya. Untuk, itu cuma suntik-suntik untuk alat penangkap stumi. Iya. Cuma itu so banyak yang buat, alhamdulillah bisa lepas. Karena semua kelurahan buat itu. Menangkap suntung? Iya. Yang kayak menyala-menyala di air? Iya, yang menyala-menyala itu kebetulan pabriknya pabrik Gorontalo. Dimana-mana seluruh Indonesia cuma Gorontalo mereka pesan. Iya. Iya, gitu. Cuma semua sobekeng, saya menciptakan orang bukan tidak bisa. Cuma barang ini langka. Orang tidak bisa mengikuti jejak bangkar juga, ya. Ya, pembuatan ini. Kalau bangkar juga pernah buat kayak gitu, yang menciptakan. Iya, iya. Kebetulan, ya, 2015-2016. Iya. Itu barang saya membawa ke Sule Setengah, satu otok. Alhamdulillah, pepe. Itu kayak sumi untuk pancing sumi, ya. Cumi-cumi. Guar biasa. Gorontalo juga, ya. Gorontalo, ya. Semua produk Gorontalo ini. Guar biasa, bro. Nah, ini yang memanyala-manyala, ini yang alat tangkap suntung. Iya. Kebetulan, semua ini produk Gorontalo. Ini, bro. Ini. Ini. Ternyata bangkar juga ini. Bukan, bukan cuma satu. Ini juga bisa buatan tangan. Buatan tangan sendiri, ya. Buatan tangan yang alat tangan. Tapi dijual juga ini. Dijual, ya. Ini kalau kayak ini berapa ini? Ini, ini. Ini nangkap suntung ini, ya. Iya, ini begini. Ini pakai begini. Ini di bawah? Ini umpan ini. Ini umpan mau suntung atau lajang, ya. Yang mana ini? Iya, ini. 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 Ini mau taruh umpan di situ. Pakai nilon agak begini. Luar biasa. Ini, bro. Ini nyala, bro. Warna-warni ya. Ada warna jadi taroba. Nah, ini kan. Tapi pembuatan sendiri juga ini. Iya, Alhamdulillah. Cuma ini. Biasa. Oke. Gak apa-apa. Ini produk lokal, ya. Iya, produk-produk lokal. Ini buatan. Ini kelurahan Tanjung Keramat. Iya. Kelurahan Pohe. Termasuk kelurahan Kalumolo. Pesan sama bakal. Bukan, bukan. Maksudnya yang pembuat. Pengerajin. Pengerajin. Ini, Alhamdulillah. Kalau saya cek. Tidak ada yang dapat bantuan satupun. Saya kelilingi di Tanjung Keramat. Kelurahan Tanjung Keramat. Kelurahan Pohe. Iya. Ini kebetulan. Tiga kelurahan ini ya. Pembuat ini. Pembuat ini ya. Dan semua. Pesanan dari luar daerah itu. Dari Ternate. Sorong. Daliabo. Dari Sulat Setengah. Tapi Bangkahar juga buat seperti ini ya. Iya. Bisa buat seperti ini. Boleh. Boleh. Anak-anak semua tahu kalau dia dikit. Ini bro. Ini pembuatan Bangkahar juga ini. Tapi ini sudah soal 2 ribu. Apa ini yang datang ini kebetulan istrinya gubernur. Wali kota dong setau ini. Oh ini ya. Pak Wali kota setau. Dan juga dikenal banyak yang dijual-jual di toko pancing kan. Tapi kalau mereka agak di atas. Iya. Mungkin 25 ribu. Ini kalau harganya ini berapa ini? Kalau partai itu 20 ribu sama saya. 20 ribu yang kayak gini ya. Kalau ini? Kalau ini partai 11 ribu. 11 ribu? Iya. Tapi mereka jual di toko 17 ribu 500. Ini partai bro. Jual partai ya. Ini nangkap cumi. Cumi. Alat nangkap cumi. Alat nangkap cumi. Produk Gorontalo. Ini tidak ada di mana-mana. Tidak ada. Luar biasa Bangkahar ya. Tidak ada di mana-mana. Luar biasa. Ini bro ya. Ini untuk cumi. Iya. Ini cetakan tima. Dan cetakan tima ini bro. Buatan sandiri ini. Buatan dari Bangkahar. Iya. Diciptakan sandiri. Ini kalau dibilang Bangjago. Ini jujur Bangkahar. Ini Bangjago ini selalu. Bangkahar juga mancing. Iya. Nanti Bangkahar juga lihat di dalam konten Bangjago Youtube. Iya. Itu Bangjago Gorontalo. Oh iya. Biasa saya mancing. Oh berhalus. Singa-singa di sini banyak-banyak tima-tima kakak. Enggak. Saya biasa pakai stick. Oh pakai stick. Metal jig kan. Biasa juga umpan ya. Tradisional pakai lalangah kan. Jadi kalau luar biasa ini Bangkahar. Jadi tetap semangat Bangkahar ya. Di masa bulan puasa juga. Semoga dengan konten Bangjago ini masyarakat bisa tahu. Jadi kalau dijual berapa ini kalau terlalu. Ini kalau harga Manado. Terserang partai 45 ribu. 45 ribu. Per kilo. Semua biji. Kalau Manado jual 45 ribu per kilo. 45 ribu. Di toko Manado partai. Tapi mereka kena ongkos. Manado ke Gorontalo. Saya juga jual 45 ribu. Saya juga jual 45 ribu. Kalau kayak gini. Ini ladu kan. Ini untuk ikan tuna. Tuna. Ini ikan tuna. Ini bro. Ini kalau tidak ada ini tidak bisa dapat tuna. Iya jelas. Baru semua jelas. Seluruh Gorontalo ini. Terus sangat sama. Luar biasa. Jadi bro. Ketika Bang Jago cek ya. Penjinta Bangkahar ini pemasuk ya. Barang-barang. Bekas. Untuk mancing ya. Nelayan. Ini membantu nelayan. Di berbagai daerah. Kalau untuk luar Gorontalo. Luar Gorontalo. Luar Gorontalo. Sampai Tarnate. Ternate. Sanana. Iya Sanana. Bangkahar dikenal juga disana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternate. Tapi lewat online ya. Atau. Nggak. Lewat. Kebetulan. Ada yang nelayan-nelayan kapal. Nggak. Nelayan-nelayan kelurutan. Ternate. 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 Bajo. Bajo. Mereka yang tawarkan disana. Di Ternate. Ternate. Ternate kiri melalui kapal penangkap ikan. Ikan. Ternate. Dari Bitung ke Ternate. Ada tambahan untuk bangkar mau sampaikan kepada pemerintah? Sampai disini dulu. Alhamdulillah. Dan untuk pemerintah. Kami sebagai pencipta atau pengrajin dari kelurahan Leato, kelurahan Tanjung Kramat. Ini kan kita bicara skop so provinsi itu bongo itu produk-produk hebat mata pancing. Kelurahan Tanjung Kramat, kelurahan Poe termasuk kelurahan Talmol. Untuk itu, kepada pemerintah, ya, macam kami ini bantulah apa sesuai dengan profesional, profesi kami. Jadi dibuatkan tempat, ya. Ya, alhamdulillah. Bisa dikan satu, ya. Supaya gimana bisa berkreasi, menciptakan ide-ide, ya. Ini tidak ada di daerah lain. Semua pesan. Sule Sitinga, Manado-Manado, Sule Sitar, pesan brutal. Menjadi perhatian pemerintah, ya. Dari berbagai daerah. Mulai kabupaten, kota, bahkan provinsi Gorontalo. Ya. Sampai di Ternate, Sorong. Jadi untuk Gorontalo sendiri. Ya. Jadi kalau perhatian kepada pengrajin, ya. Pengrajin lah. Seperti bangkar ini, coba bisa menciptakan bagaimana Gorontalo itu bisa dikenal, ya. Sampai di luar. Cukup kasih masalah proposal, tapi seberapa kali cuma memang, ya. Oh, jadi proposal sempat di... Seberapa kali, tapi tidak ada... Semangat aja. Tidak, tidak ada bersambung. Realisasi. Tidak ada realisasi. Sampai sekarang. Alhamdulillah, kami menciptakan supaya bisa, ya puluhan juta lah, tidak mengharapkan bantuan pemerintah. Karena dengan hasil ini, kita sudah bisa dapat... Tapi anak buahnya ada? Ya, banyak. Kalau bang... Ya, cuma anak-anak. Anak-anak ya? Anak-anak. Kebetulan saya ada anak-anak ya? Ya, membantu setelah habis cetak, baru... Siap. Dioles. Ya, dioles, dipoles, supaya dimulus, supaya tidak sasak di tali. Luar biasa. Oke, Bang Kar, makasih Bang Kar sudah meluangkan waktu dengan Bang Jago. Nanti Bang Jago akan cek juga. Siap, siap. Jadi, bro, setelah Bang Jago diskursi, santai bersama Bang Kar, ya. Ini Putra Gorontalo, asli Talumolo, ya. Kelurahan Talumolo. Ya, Kelurahan Talumolo. Maka Bang Jago pengen akhirnya. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati